Dendam kesumat dunia persilatan empat tamat. Dia empak bok mengeluh dalam hati. Tak kira kalau dalam pertempuran pertama dia beruntung dapat memberi pukulan pada musuh, tapi kini akhirnya dia harus menelan pil pahit dari lawan. Dengan menggertak gigi, dia kerahkan tenaga dalam Tian Hongkeng. Dengan sekuat tenaga dia berusaha menarik tongkatnya dari libatan Kun Guan Keng lawan. Begitu dapat dia lepas dari libatan itu, pikirnya hendak bunuh diri. Saat itu terdengarlah suara berkeretekan dari tulang lengannya. Kembali pak bok melengak kaget. Nyata dia tak dapat melepaskan tongkatnya dari cengkeraman tenaga Kun Guan Keng yang sakti itu, sehingga sampai lengannya tergetar dan tulangnya berdrak. Dia merubah rencananya, hendak dilepaskan saja tongkat itu dengan cepat. Tapi ini pun sudah terlambat. Pada saat itu terdengar suara kerak-kerak yang keras sekali. Tongkat pak bok yang terbuat dari hati pohon li salju, hasil tanaman istimewa dari Gunung Swatsan, telah patah menjadi dua. Pak bok masih mencekal dua buah ujung dari tongkat kayu li salju itu. Cepat dia loncat ke belakang, tapi secepat itu pula dari arah belakangnya sudah terasa ada sambaran angin menyerang. Kali ini dia akan memasang perangkap. Sengaja dia pura berlaku kalah. Begitu tubuhnya diturunkan ke bawah, sekali incar, dia timpukan dua buah bonggol ujung tongkat tadi ke arah lawan. Dua titik benda hitam melesat ke arah Kong Hyong. Kong Hyong tertawa berderai, sekali tombak rantainya dikibaskan, maka terdengarlah angin menderu hebat. Menampar jatuh kedua bonggol ujung tongkat itu. Menggunakan kesempatan selagi lawan sibuk menangkis timpukannya tadi, pak bok hendak menerjangnya. Tapi heran dia mengapa tiada terasa lawan menggerakkan tenaga dalamnya untuk menghalau. Dia curiga, dan buruh hendak melangkah balik, tapi sudah kasip. Segera dari muka terasa ada suatu daya penarik yang luar biasa kuatnya. Terang lawan telah menggerakkan tenaga kun guan keng untuk membetot dia. Sudah tentu pak bok sibuk bukan kepalang. Karena hal itu berarti tarikan maut. Pada puncak kegusarannya itu, terkilaslah suatu keputusan pada pak bok. Dia sudah begini temberang dan ganas. Mengapa aku tak coba rebut kemenangan dalam kekalahan secepat ia mengambil keputusan? Segera ia salurkan tenaga dalam hian hong keng ke arah tangannya untuk dipusatkan pada kedua jari telunjuk dan tengah. Sekali bergerak, ia melesat maju, kedua tangannya disodorkan untuk menotok jalan darah lawan. Serangan ini dimaksud selagi musuh tak menduganya. Persentasinya, tentu berhasil. Tapi alhasil, dia kecewa. Sewaktu O.E.Y. Hyo kena totokan tempoh hari, sebagai ahli taulah sudah Kong Hyoong bahwa penotoknya pastilah seorang ahli Tianhan Tiam Hyoong yang jempol. Siang Kong Hyoong sudah bersiaga. Sesaat Pak Bok mengunjuk tanda hendak mengerahkan tenaga dalam itu, Kong Hyoong sudah dapat menduganya. Begitu Pak Bok lompat menyerang, Kong Hyoong sudah bersiap. Tak mau dia tersentuh dengan ilmu meremas tulang dari lawan yang tiada cara kelihayannya itu, dengan lincahnya dia turunkan tubuh untuk menghindar. Krak! Krak! Buru Kong Hyoong berpaling ke belakang dan, wahai, dia bersorak ke gerangan. Apakah gerangan yang terjadi? Kiranya sepasang jari tangan dari Pak Bok itu menotok sebuah pohon besar, menyusup masuk hingga beberapa senti. Sedang pada saat itu tubuh Pak Bok masih berada di udara. Sebagai ahli kekejaman, Kong Hyoong tak mau siakan kesempatan yang begitu bagus. Begitu tombak rantai disimpan, dia terus gerakan sepasang tangannya untuk menggempur. Gempuran itu disertai dengan kerahan tenaga dalam dasyat dan dimaksud untuk mendorong Pak Bok ke muka. Didahului oleh jeritan yang seram, sepasang jari Pak Bok menyusup masuk, terus sehingga sampai ke batas lengannya. Setelah membuat lawan tak berdaya. Begitu, Kong Hyoong susuli pula dengan gempuran tenaga dalam yang makin hebat. A.I. Kasehan, mengenaskan. Satunya ahli angkatan tua dari kaum Swatsan Pei yang masih hidup, telah dibinasakan oleh pengkhianat Kong Hyoong secara keji sekali. Karena digempur hebat, maka tubuhnya terputar mengelilingi pohon itu. Ketika rubuh, tubuh itu sudah tak berlenggan lagi, karena sepasang lengannya telah putus dan masih menyusup di dalam pohon. Demikian nasib Pak Bok, seorang jago tua, yang walaupun sudah cacap meta, tapi tetap hendak melaksanakan pembalasan kepada orang yang telah mengkhianati dan membinasakan saudara seperguruannya. Setelah membinasakan Pak Bok, Kong Hyoong tertawa dengan puasnya. Segera dia lepaskan sebuah pelor api huat liu cee, api pertandaan, ke udara, kemudian ayunkan langkah menuju ke mulut gunung dengan pesatnya. Kini dia mulai lakukan pengejaran pada Siu Sian. Sementara itu keadaan Siu Sian dengan Hiat Ji sekeluarnya dari gunung Ho Gusan, mereka terus menuju ke biara Jilong Byung. Dalam pada itu, si Hiat Ji yang cerdik sudah lantas menegurnya. Cici, mengapa kau tinggalkan suhu? Mengapa kau tak mau membantunya tempur bangsat itu? Dik, ketahuilah. Aku lakukan itu karena terpaksa. Kitab pusaka kaum kita berada padaku. Kitab itu sekali tak boleh jatuh ke tangan bangsat itu. Lain hari kita masih ada kesempatan untuk menggempurnya. Tapi jika kita turutkan nafsu, akibatnya kita tentu matisya dan sakit hati pasti takkan terbalas. Korban seorang dua orang jiwa. Bukan soal. Pokok kita harus selamatkan kitab pusaka ini. Dan ini menjadi tugas suci bagi kita. Tanda petik. Kini Hiat Ji agak jelas akan seluk-beluk kehidupan kaum persilatan. Sekalipun begitu, dia tetap masih gelisah memikirkan keselamatan Pak Bok. Mana dia tahu bahwa kedudukan siusian lebih besar dari dia. Hiat Ji masih seorang kanak, mana dia tahu ujung pangkalnya ilmu persilatan. Lain halnya dengan siusian, darah persilatan yang dibesarkan dalam kalangan itu. Sekali bergerak, tahulah sudah dia bagaimana kekuatan seng ayah dengan si bangsat. Jadi pesan ayahnya tadi merupakan pesan terakhir, karena rasanya mereka bakal berpisah untuk selamanya. Dengan air mati bercucuran, tangannya merabak kitab yang berada di dalam bajunya seraya berkata seorang diri. Kitab pusaka kaum kita, jika kau betul sakti, lindungilah diriku berdua dan anjurkanlah supaya kitab pusaka Tai Ihian dapat muncul menjadi jodohmu. Kitab pusaka, tegak rubuhnya kaum kita suat sanpei, hanya tergantung padamu. Kalau siusian mengucap doanya itu, Hiat Ji berdiri di sampingnya. Sedikitpun dia tak mengerti apa yang diucapkan oleh siusian tentang kitab pusaka, kitab Tai Ihian, kaum perguruan suat san, dan sebagainya itu. Pada lain saat, siusian menatap wajah Hiat Ji, katanya dengan rawan. Kudoakan kau, Nik, menjadi bintang harapan kaum persilatan. Semoga kau mendapatkan jodoh guru yang tak terduga. Kiranya pesan ayah padamu itu pasti tak tersia. Meskipun Hiat Ji berotak terang, tapi sedikitpun dia tak mengerti akan urusan dunia persilatan. Untuk kedua kalinya, siusian mengulanginya memberi penjelasan, tapi penjelasan itu sengaja ditekankan kepada pengertian agar Hiat Ji mengetahui bahwa di dunia ini ada dua buah kitab pusaka pelajaran ilmu silat. Dua buah kitab itu merupakan sumber kepandayan ilmu silat yang tiada lawannya dalam dunia persilatan. Hanya itu saja yang diterangkan, lain tidak. Jadi Hiat Ji pun tetap gelap akan seluk-beluk dunia persilatan. Hari mulai malam, yang perlu mereka harus cari tempat penginapan. Oleh karena kini mereka sudah tak menyaruh lagi sebagai pengemis, jadi gerak-geriknya pun agak tak leluasa. Tapi kalau menyaruh lagi sebagai pengemis, pun resikonya besar. Siusian pun cerdas, dia hendak mencari penginapan di sebuah hotel besar saja. Rencananya, untuk menyesatkan pengejaran musuh. Dan nantinya kalau sudah melalui biara Jilong Biyo, ia akan balik kembali. Siasat ini siusian tiruseng ayah, ialah yang disebut siasat membuang bekas. Dengan siasat itu pikirnya hendak lolos dari jaring musuh. Tapi betapa cerdik siasat diatur, namun jaringan Kong Hyong yang terdiri dari ribuan metu yang tersebar luas di seluruh daerah, sangatlah rapatnya. Siasat suara di sini, orangnya di sana tetap tak terlepas dari pendengaran alat Kong Hyong itu. Siusian menginap di hotel Lijing. Tapi jejaknya itu siang sudah diketahui oleh kaki tangan Kong Hyong. Dan siusian yang selalu waspada itu pun tahu juga akan hal itu. Ia membisiki Hiat Ji, bahwa diri mereka sudah diketahui musuh dan bahwa rasanya sukarlah untuk meloloskan diri. Sembarang saat bahaya bisa datang, maka harus berlaku hati. Tak nyana, maksud kita untuk menolongmu itu berbalik mencelakai padamu. Rasanya kita takkan lolos dari kematian, berkata pula siusian dengan nada yang berat. Biarlah aku mati, toh hidup hanya berarti penderitaan bagiku. Harapan dan tugas yang ditimpahkan padaku sedemikian beratnya, rasanya satu pun tak ada yang dapat kulaksanakan. Lebih lekas mati lebih aman rasanya. Dan lagi, apabila kau tak menolongku mungkin aku sudah mati dulu. Kata Hiat Ji lekas diputus oleh siusian yang menghiburinya dengan bersemangat. Asal ada setitik harapan, kau harus tetap hidup, dik. Kecual dalam keadaan memaksa, aku pun tak mau mati. Sakit hati yang begitu besar bagai lautan, pekerjaan begitu banyak yang harus kita kerjakan. Aku pun tak ingin mati. Tapi menurut keterangan Cikl tadi, rasanya kita sukar bisa hidup. Akaha, dunia. Memang kau tiada tempat bagi kaum jembel seperti kita ini. Siusian menghala napas panjang. Hiat Ji disuruh tidur di kamar sebelah, sedang ia tetap duduk menghadapi pelita. Air matanya bercucuran. Sampai dimanakah seorang anak perempuan dari belasan tahun umurnya, bisa bertahan menghadapi percobaan hidup yang sedemikian beratnya itu. Pengah ia dalam keadaan begitu, tiba pintu terbuka dan sesosok bayangan kecil masuk. Betapa. Terkejutnya siusian ketika diketahui bahwa yang datang itu adalah Hiat Ji. Cici, kau menangis? Ibuku mengatakan, apabila ada kesusahan, disuruh berunding dengan Kiai Kelinci. Kiai Kelinci adalah sahabatku yang paling baik. Dan kau adalah ciciku. Marilah, Cici, kau bicarakan pada Kiai Kelinci. Sembari berkata begitu, Hiat Ji sudah terus mengeluarkan Kiai Kelinci-nya yang kini hanya tinggal kepalanya saja. Dia punya telinga, punya mulut, punya matu dan punya hidung. Dia tentu dapat mendengarkan katamu dan melihat kau menangis, Cici, kau peganglah. Siusian tahu bagaimana perasaan Hiat Ji akan Kiai-nya itu. Nampak Hiat Ji mengangsurkan benda itu dengan sungguh, terpaksalah siusian menerimanya. Air matanya masih tetap bercucuran. Ketika ia hendak mengucapkan kata, Hiat Ji berjalan keluar untuk kembali ke kamarnya sendiri. Mungkin dia sudah ngantuk. Kini siusian berada seorang diri. Kiai Kelinci-kel yang terletak di atas mejanya situ, nampak tertawa kepadanya. Topi congboan, pembesar tinggi, yang menutupi kepalanya hanya ketinggalan secarik saja. Mukanya penuh bintik gempilan. Tapi biar bagaimana keadaannya, Kiai itu tetap merupakan benda kesayangan Hiat Ji. Dipinjamkannya benda itu kepadanya, walaupun bersifat kekanakan, tapi terang keluar dari perasaannya yang tulus ikhlas. Memikir tentang rasa kasih, teringatlah siusian akan alihahnya. Tanpa dapat dicegah lagi, air matanya bercucuran dengan derasnya. Nona kecil, silahkan keluar. Kita berunding tiba siusian dikejutkan oleh suatu suara. Buru kepala kelinci itu disimpan dalam baju, dan ketika berpaling ke arah suara tadi ternyata pada jendela situ tampak seorang menonjolkan kepalanya sambil tertawa kecut. Dan orang itu bukan lain adalah Biao Kong Hyong. Dengan munculnya bangsat itu teranglah sudah bahwa tentu sudah terjadi apa pada ayahnya. Hati siusian seperti disayat perihnya. Dalam kesedihannya itu, timbulah kemarahan tekadnya. Betapapun jadinya, karena musuh sudah datang, dia harus bertempur. Begitu bergerak, siusian sudah menerobos keluar dari jendela. Dengan perdengarkan ketawanya yang sinis, Kong Hyong pun segera menyusul. Bertempur dengan bangsat itu terang hanya mencari kematian. Maka siusian memikirkan rencana untuk lolos. Tapi begitu teringat akan Hiat Ji, hatinya berduka sekali. Dengan mengertak gigi, ia lari menghampiri sebuah hutan. Sebelum lawan tiba, siusian sudah akan melarikan diri, tapi secepat itu Kong Hyong sudah menghadang dan berkata, Nona kecil, jangan coba lari. Ketahuilah, bahwa kau takkan dapat lolos juga. Mari kita berunding. Kau serahkan kitab itu, dan ku beri kau jalan hidup. Hati siusian tertusup pedih. Memang kata bangsat itu benar, asal ia mau menyerahkan kitab itu, jiwanya pun tertolong. Tapi apabila kitab pusaka yang ke-13 itu sudah berada di tangan si bangsat, tiada nanti ada orang yang dapat menandinginya lagi. Pikirannya bekerja keras, terombang ambing dalam kebimbangan. Melindungi ilmu lebih berharga dari jiwa orang, Jangan sampai bangsat itu bisa mendapatkan kitab ini. Untuk membalas sakit hati, lebih dahulu harus menyelamatkan kitab pusaka ini. Itulah pesan terakhir dari Seng Ayah. Dan pesan itu sesaat berkumandang jelas, siusian telah memberikan janjinya, tak mau ia mengkhianati. Serentak di akar tak gigi berseru. Bangsat! Kau mengkhianati suhu, membasmi kaum perguruan kita. Kelakuanmu itu lebih rendah dari anjing. Kau hendak mendapatkan kitab itu? Jangan ngimpi. Masakan kau tak tahu kalau kitab itu berada pada ayahku? Kong Hiong tertawa mengejek, katanya. Bok Buta sudah binasa. Pada saat menarik napas penghabisan dia mengatakan kalau kitab itu berada padamu. Lebih jauh dia mengejek aku, katanya aku menubruk bayangan kosong dengan mengira kitab itu ada padanya. Ha, jadi kau masih mau membangkang? Memang siusian sudah menduga kalau keterangannya tadi bakal tak terpercaya. Tapi ia memang mau mengulur waktu untuk mencari jalan lolos. Maka demi nampak si bangsat tertawa sambil mendongakan kepalanya, siusian tak mau siakan kesempatan itu. Begitu tangannya bergerak, ia tawurkan serangkum Kim Juan, senjata rahasia berbentuk seperti matu uang yang dapat mengeluarkan api. Sembari berbuat begitu, ia terus menyelingap ke samping hendak lolos. Tapi Kong Hiong tadi sudah membuat persiapan. Dia telah salurkan tenaga dalamnya untuk melindungi diri. Terhadap sesuatu kemungkinan. Begitu orang melepas senjata rahasia, begitu dia terus acungkan tangan sembelarik kakinya berjengket, dan suatu tenaga sambaran yang dasyat terasa menderu. Hang Kim Juan, senjata rahasia istimewa dari Swat Sanpei, dalam sekejap saja sudah berhamburan tak berguna menjadi letikan api. Dan secepat kilat, sesosok bayangan hitam melesat mengejar dan mengirim serangan ke punggung siusian. Melihat dirinya terancam, dengan sigapnya siusian berpaling menghantamkan seruling kumalanya. Tapi Kong Hiong terlalu tangguh untuk serangan begitu. Begitu seruling menyambar datang, dia segera ulurkan tangannya untuk menjepit. Seketika itu tangan dan kaki siusian terasa terpaku ke bumi, sedikit pun tak dapat digerakkan. Kembali Kong Hiong perdengarkan tertawa dinginnya yang terkenal itu, kemudian katanya. Nona Cilik, sebenarnya aku masih punya kasihan padamu. Tapi kau sendiri yang tak tahu diri. Seumur hidup, aku paling benci kalau ditipu orang. Dan kau telah melanggar pantanganku itu, kalau kubiarkan kau hidup, tentu aku bakal ditertawai orang. Habis mengucap, tangannya yang ganas segera bekerja. Seketika itu siusian rasakan punggungnya kesemutan. Insyaalah ya, bahwa dirinya telah dicelakai dengan Tianhan Xinqiang pukulan sakti dari Swat Sanpei. Jadi teranglah, bahwa selembar jiwanya yang kecil itu sudah dicabut oleh si bangsat. Jatuhlah siusian tersungkur ke tanah. Tapi pikirannya yang cerdas itu segera bekerja. Tangannya merogoh ke dalam baju, pikirnya daripada jatuh ke tangan. Si bangsat, kitab itu lebih baik dihancurkan saja. Tapi yang pertama disentuhnya bukan kitab, melainkan kepala dari Kiai Kelinci. Hatinya lemas sayu. Berpaling pula ke belakang, di sana Kong Hiong sudah nampak mendatangi rupanya hendak melanjutkan lagi ke kejamannya. Dia tentu akan paksa minta kitab itu atau tentu akan membinasakannya. Siusian mengeluh nafas, air matanya mengucur deras, sesaat dia berseru, Orang Sibiau, aku hendak bicara. Kong Hiong melengat, tapi serentah nampak wajah siusian pucat le si dia merasa aman. Katakanlah serunya dengan menganggukan kepala. Kitab pusaka Tianhan Xin Kut ini adalah pusaka terakhir dari Swatsan Pei. Kalau ku serahkan padamu, berarti menyerahkan seluruh Swatsan Pei. Tidak salah. Ketahuilah, kita kaum Swatsan Pei berpantang menyerah. Itu pun benar. Kini aku sudah menjadi mayat hidup, jiwaku sudah menganggur dari pernapasanku. Memangnya, kitab pusaka ini harus ku hancurkan, biar semua tak ada yang mendapatkan. Itu tiada jeleknya juga. Tapi kitab pusaka Swatsan Pei ini adalah hasil jerih payah dari leluhur perguruan kita. Aku tak dapat menghancurkannya. Akaha, kau yang mujur. Tapi, kau harus biarkan aku mati dalam ketenangan. Di samping itu, jenazahku biar dikubur oleh anak itu, jangan kau ganggu padanya. Akur. Seluruh perhatian Kong Hiong hanya tercurah pada kitab pusaka itu. Memang dia mempunyai alasan untuk berlaku demikian. Sekali kitab sudah berada di tangannya, siapakah yang berani menentangnya? Ha, seorang anak kecil yang tak kuat memotes leher ayam, bisa berbuat apa padanya? Demikianlah dia serem tak menyetujuinya. Sebenarnya, kalau Syusian sampai mau menyerahkan kitab itu adalah karena untuk keselamatan Hyatji. Anak yang begitu muda usianya dan hidup sebatang kera, bukan lagi sanak kadangnya. Kalau dia, Hyatji, juga sampai turut binasa tanpa dosa, bukankah penasaran sekali? Sebetulnya ia dapat menghancurkan kitab itu, toh paling banyak tubuhnya akan dicincang oleh si bangsat. Namun hal itu sama artinya, karena toh kini keadaannya sudah tinggal menunggu ajal saja. Kalau tadi ia tak merabak kepala Kiai Kelinci, tentu ia akan tetap lakukan penghancuran kitab itu. Tapi kini, rencananya berubah karena mengingat Hyatji. Apalagi toh tak berguna ia melawan dengan kekerasan pada orang yang bukan menjadi tandingannya. Dan di samping itu, dapatlah ia melindungi jiwa dari seorang anak kecil. Dan itu berarti masih ada setitik harapan. Sebenarnya kalau ia mau berbuat begitu, urusan menjadi beres. Jiwanya sendiri pun tak sampai binasa. Tapi karena ia tak akan peraturan swat sanpe dan sudah pula berjanji kepada seng ayah, maka biarpun binasa ia tak akan mau menyerahkan. Hanya karena Hyatji. Seoranglah, ia baru mau mengingkari janji. Karena pikirnya, kalau anak itu ikut binasa, ludeslah seluruh harapan untuk membalas sakit hati. Jadi dengan perubahan rencana secara mendadak itu, ia dapat menghidupkan sebuah eksponen untuk menghancurkan Kong Hyong. Begitulah, dengan kehancuran hati dan siraman air mata, Siu Sian memberikan kitab pusaka itu pada Kong Hyong. Betapa girang Kong Hyong menerima pusaka itu, sukar dilukiskan. Di baliknya beberapa lembar dan puaslah dia. Karena nyata memang kitab itu adalah asli adanya. Setelah itu dia lalu perdengarkan ketawanya yang terkenal, katanya. Nona cilik, kalau tadi kau serahkan, tentulah kau takkan begini jadinya. Sayang sudah terlambat, kini kau hanya tinggal tunggu saat untuk menyusul ayahmu saja. Sesaat itu, di tegal hutan yang luas situ, segera terdengar tawa yang panjang, dan sesosok bayangan segera berkelebat menghilang. Siu Sian rasakan kepalanya pening dan dadanya sesak karena ditekan oleh suatu tenaga penggempur. Tahulah ia bahwa si bangsa Kong Hyong itu telah melepaskan suara tawa yang mengandung serangan tenaga dalam untuk menghancurkan dirinya. Darahnya makin pelahan berdenyut, jiwanya sentak sentik. Di pandangnya kepala Kiai Kelinci, katanya dengan senyum tawar, Kiai Kelinci, rupanya kau hanya mau melindungi Hiat Ji. Karena kau, dulu kita telah menolong jiwa anak itu. Dan kini, juga karena kau, maka ku robah rencanaku. Ku yakin jiwa Hiat Ji pun pasti tetap terlindung. Sembari berkata, Siu Sian paksakan diri untuk bangun. Dengan menahan kesakitan hebat ia kembali ke hotel. Malam itu, angin bertiup. Siu Sian rasakan sepasang matanya dingin, namun dengan menggenggam Kiai Kelinci, Siu Sian beringsut menghampiri hotelnya. Karena sudah larut malam, maka hotel tersebut pun sudah tutup. Berulang kali dia meminta pintu, tapi pengurus hotel tak mendengarnya. Atas pengunjukan seorang kacung kecil, beruntung ia dapat masuk ke kamarnya melalui tembok. Hal itu dapat menimbulkan kehebohan, namun ia terpaksa berbuat begitu. Keesokan harinya Hiat Ji masuk ke kamar Siu Sian dan tampak keadaan cicinya begitu mengenaskan sekali. Wajahnya putih seperti kertas, sedang tangannya masih memegangi kepala Kiai Kelinci. Hiat Ji terkejut, tapi segera Siu Sian memberi tanda padanya supaya lekas membereskan rekening hotel, kemudian berangkat lagi. Hendak Hiat Ji mencegah, tapi Siu Sian mendesaknya. Begitulah dengan menggelendot pada bahu Hiat Ji, keduanya lalu teruskan perjalanannya. Tahu Hiat Ji bahwa ada apa yang kurang beres pada Siu Sian, tapi dia tak berani menanyakannya. Menjelang tengah hari, mereka tiba di Gunung Hogusan pula. Karena sudah tak kuat lagi, Siu Sian beristirahat di sebuah goa yang bersih. Begitu berbaring, Siu Sian merasa agak lega. Kemudian dituturkannya kejadian semalam itu. Begitu pula tentang hubungan yang sebenarnya dari Biao Kong Hiong dengan perguruan Swat Sanpei. Betapa pedih dan benci Hiat Ji, setelah mengetahui riwayat dari si bangsat yang berlumuran darah dosanya itu. Tapi sebaliknya, Siu Sian. Tampak tertawari yang sambil mengusap kepala Kiai Kelinci, berkatalah ia. Kiai Kelinci menemani aku, sedang kau, dik, pergilah cari sedikit air, aku sangat haus. Tanda petik. Dengan hati seperti di iris, Hiat Ji berbangkit untuk mencari air. Tapi baru kakinya melangkah di ambang mulut gua tiba Siu Sian meneriakinya. Adik, tak usahlah, aku sudah tak kuat lagi. Berjanjilah padaku. Bila aku sudah meninggal, katakanlah pada Kiai Kelinci supaya dia memberi kesaksiannya bahwa kau akan menuntutkan balas sakit hati kelta. Tanda petik. Cici, kau tak akan meninggal. Ya, dik, aku hanya menjagai kemungkinan saja. Tanda petik. Dengan berlinang air mata, Hiat Ji berangkat mencari air. Sampai di mulut gua, kembali seruan Hiat Ji miing yang dipelinga Siu Sian. Cici, Kiai Kelinci akan menemani dan melindungimu, kau tak akan meninggal. Siu Sian tersenyum, dua butir tetesan air mata menitik keluar. Napasnya makin lemah, dan makin lemah, untuk akhirnya berhentilah seng jantung berdenyut. Seorang gadis kecil yang masih putih bersih dan lincah cerdas, seorang lihiap, pendekar wanita, dari dunia persilatan, telah mengakhiri hidupnya dalam sebuah gua-gua pegunungan. Hanya si kepala Kiai Kelinci dengan topik kebesarannya itu saja yang masih selalu tampak bersenyum. Hening sunyi dikeliling tempat itu. Setelah berhasil mendapat air, pulanglah Hiat Ji dengan bergegas. Di luar gua dia sudah berseru memanggil Siu Sian. Tapi demi masuk ke dalam dan. Nampak keadaan yang menyedihkan dari Siu Sian, dia seolah terpaku di tanah. Entah sampai berapa saat dia berdiri seperti patung. Yang nyata, dia tak menangis, karena air matanya sudah kering di bawah seng penderitaan. Hiat Ji berlutut di samping jenazah Siu Sian, tangannya masih mencekal tempat air. Sesaat pula terdengarlah kata Hiat Ji berkumandang memenuhi gua itu. Cici, Kiai Kelinci melindungimu. Cici, ini airnya. Minumlah seteguk, minumlah. Dengan tangan bergemetaran porong air itu dilewatkan ke mulut Siu Sian. Air menetes turun ke leher Siu Sian. Dengan hati sekali, Hiat Ji pakai lengan bajunya untuk menghapusnya bersih, lalu katanya. Cici, Kiai Kelinci melindungimu. Tertawalah, hanya. Mengucap sampai di situ, tiba Hiat Ji tertawa keras, suaranya berkumandang menggetarkan gua itu. Cici, kau takkan mati, ya, ku bilang, kau takkan mati, kenapa, huk, huk. Tanda petik. Pecahlah kini suara tangis Siat Ji. Pelahan Kiai Kelinci diambilnya, kemudian katanya seorang diri dengan terbata. Cici, kau menangis, butir air mata masih mengembang di pelupuk. Jangan menangis, Cici Kiai. Kelinci mengatakan tak boleh menangis, kau menatap mukaku, kenapa? Tanda petik. Tiba Kiai Kelinci diangkatnya ke atas, dan berkatalah Hiat Ji dengan nada bersungguh, Kiai Kelinci. Biarlah kau menjadi saksi dari sumpahku ini. Aku mau membalas sakit hati, sakit hati dari guruku. Entah karena arwahnya puas mendengar sumpah Hiat Ji ini, atau entah karena soal lain, maka demi Hiat Ji selesai mengucap sumpahnya itu, kalau tadi pelapuk Maktis Yusian masih belum rapat, kini pelahan dapat meram dengan rapatnya. Sementara mulutnya pun menyungging senyum kepuasan. Hiat Ji tengkurap ke bawah, di dekatnya Kiai Kelinci dan menangislah dia menggerung. Entah sampai berapa lama suasana yang mengharukan itu berlangsung. Hanya pada lain saat, tiba Hiat Ji berbangkit, dia teringat akan pesan almarhum ibunya, kau harus keraskan hati untuk hidup memang benar, sekalipun hidup di dunia ini baginya tiada berarti, tapi kenyataan dia masih hidup. Apalagi dia telah bersumpah di hadapan Kiai Kelinci untuk menuntut balas. Bagaimana dia dapat melaksanakan sumpahnya itu bila dia tak tabah untuk hidup? Kembali pengalaman pahit mengisi lembaran sejarah kehidupan Hiat Ji. Hiat Ji segera cari batu besar untuk menutup lubang mulut guawa. Setelah itu, dia tanam sebuah tanda peringatan yang hanya diketahui oleh dia sendiri. Bagian sisa tubuh Kiai Kelinci yang sudah keropos itu, ditinggalkan di dekat jenazah Syusian. Kemudian dengan membawa kepala Kiai Kelinci, dia tinggalkan tempat itu. Berat nian hatinya ketika seng kaki melangkah. Sepeninggalnya dari hokusan, hari pun mulai gelap. Angin malam terasa dingin. Seperserpun Hiat Ji tak membawanya. Ini salahnya sendiri karena tidak tega, dia sudah tak merogohi kantong baju Syusian. Padahal di situ terdapat sejumlah uang yang lumayan banyaknya. Yang di bawah hanyalah seruling Kemala, Syusian. Hanya saja, seruling itu tak dapat ditukarkan dengan makanan. Begitulah hari itu diakri puhan sekali. Karena berjalan jauh, perutnya terasa lapar sekali. Untungnya dia sudah biasa berperut kosong seharinya, lebih baik ku jadi kajem lagi, demikian dia berkata seorang diri. Tapi pada lain saat hatinya berontak. Bukanlah dia bersumpah hendak menuntut balas? Ya, sumpah telah diucapkan, tapi bagaimana hendak melaksanakannya? Memang sudah menjadi jalannya nasib, kebetulan Hiatji pun menuju ke kota Lemyang dan berjumpa dengan saiz tua itu, siapa karena melihat ciri Hiatji seperti yang diterangkan oleh Sengho, lalu diajaknya ke Sinya. Sedikit pun tak terlintas dalam pikiran Hiatji L, bahwa di situ dia bakal bertemu dengan Pamanengke, atau Sengho. Dan yang paling membuatnya tak habis mengerti ialah bahwasannya Sengho pun sedang menderita luka parah. Dari satu ke lain kedukaan, membuat Hiatji makin hancur hatinya. Saking tak tahan, sampan mulutnya mengatakan bahwa biar bagaimana Sengho pasti takkan mati. Tapi ini hanya curahan kalbu seorang anak kecil saja. Kenyataannya, pada waktu itu keadaan Sengho sudah tak punya harapan lagi. Dia kuat bertahan hidup sampai sepuluhan hari itu, berkat mempunyai obat dewa. Sayang, bekal obatnya itu tak cukup banyak. Setelah mendengarkan kisah penuturan Hiatji, Sengho makin berduka, katanya. Konon. Kabarnya kitab pusaka ke-13 dari Swat Sanpe itu, memuat ilmu silat yang dapat. Menjegoi dunia persilatan. Dengan memiliki yang 12 buah saja, bangsat itu sudah dapat malang melintang di kolong dunia tanpa ada yang mampu mengalahkan. Kini, dengan mendapatkan kitab yang ke-13 itu, bangsat yang berotak jardas itu, pasti dalam waktu yang singkat saja, tentu dapat menepuk dada. Ini, adanya Sengho sampai dapat bertahan 10 hari itu, karena dia jaga betul supaya pikiran dan jasmaninya dapat beristirahat dengan tenang. Tapi kalau dia memikirkan kejayaan si bangsat, hatinya mendidih geram. Inilah pantangan. Karena dengan begitu, denyut darahnya menjadi panas geras, dan bengkak lahna di lukanya. Tiba dia menatap Hiatji kembali, katanya, Nak, kau, tak punya senjata apa, ilmu silat sama sekali kau tak mengerti, mana bisa. Nampak wajah Sengho pucat pasi dan suaranya pun terputus tersengal, Hiatji bingung tak keruan. Buru dia berlutut di samping pembaringan dan berkata dengan separoh meratap. Paman, kau, takkan tinggalkan aku, sungguh, jangan tinggalkan aku. Sakit Sengho makin merangsang, matanya mulai berkunang, telinganya berdesing dan napasnya mulai mengangsur keras. Sekalipun hatinya masih terang tapi tenggorokannya sudah terasa berat. Tiba terkilas sesuatu pada pikirannya. Mungkin pada peta rahasia dari Gunung Siaw Sitsan itu mengandung pusaka yang luar biasa, berpikir sampai di sini dia mengumpulkan ingatannya akan kejadian dahulu, dan benaknya pun mulai berputar, Mengapa aku harus tunggui anak ini? Mengapa dulu aku tak lekas tinggalkan kota Siang Yang saja dan baru setelah berkenalan dengan anak itu aku ingat lagi untuk tinggalkan Siang Yang? Pak Bok telah tiada, putrinya pun sudah meninggal. Tapi anak itu sungguh besar rejekinya hingga dapat terus hidup sampai sekarang. Dan mengapa tak ku katakan pada si Sais tentang ayahku atau adikku, tetapi menyebutkan dia sebagai keponakanku? Dan mengapa akhirnya Sais itu berhasil juga menemukannya? Mungkin di situ terdapat karmat, atau lebih tegas, memang sudah suratan takdir. Peta rahasia telah dapat ku temukan, tapi dalam keadaan begini, rasanya hanya anak itu sajalah yang dapat mencar pusaka itu. Dan ku yakin, pusaka itu tentu menjadi alat pembasmi bangsat itu. Kalau tidak demikian, mengapa jalannya begini berbelit? Di samping memikirkan segi positifnya, pun Seng Ho memikirkan juga segi negatifnya. Bahwasannya karena anak itu sedikit pun tak mempunyai kepandaya ilmu silat, sekalipun pusaka itu dapat diketemukan yang kebanyakan tentu sebuah senjata sakti atau gambar pelajaran ilmu silat. Toh tiada gunanya sama sekali, Ah, mungkin juga pusaka itu berupa zamrut mutu manikam dari zaman dahulu yang harganya tiada takerannya. Dan kalau hal itu benar, dia betul kecewa di atas kecewa. Tapi peta rahasia itu merupakan kesempatan yang terakhir. Berhasil tidaknya tergantung atas peruntungan anak itu. Begitu pula soal dapat tidaknya terlaksana pembalasan sakit hati itu, tergantung akan dia. Tapi, ah, baik benda itu merupakan senjata pusaka kah, gambar pelajaran ilmu silat kah atau ratna mutu manikam kah, toh kesemuanya itu bermanfaat bagi si anak. Seng Ho rasakan dirinya makin payah. Seluruh tulang belulangnya lemas terkulai. Insyaalah dia bahwa saat kematiannya sudah mendekat. Dalam detik peregangan jiwanya itu Seng Ho paksakan untuk meninggalkan pesan. Kalau hendak melakukan, pembalasan lekas. Pergi, sia Osit. Seorang pemuda yang berhati baja, dan berambekan perwira telah mengakhiri hidupnya di sebuah hotel di Sinya. Di sampingnya Hiat Ji masih mendoa pada Seng Kiai Kelinci, Kiai, jangan biarkan paman meninggal. Kalau dia sampai meninggal, kawan hidupku hanya tinggal kau separuh badan. Tiba dia dikejutkan oleh kata yang terputus dari Seng Ho, kata pesan terakhirnya. Sebab dia berbangkit untuk memeriksa pembaringan. Di situ ternyata tubuh Seng Ho sudah lurus membujur. Kaki tangannya dingin, mulut dan matanya sudah terkancing rapat. Paman Hiat Ji menjerit. Tapi Seng Paman sudah tiada dapat menyahut lagi. Dalam keheningan saat itu, jelas masih berkumandang kata pesan terakhir dari Paman Go tadi. Darahnya tersirap. Ya, dia harus lakukan pembalasan. Tapi, bagaimana jalan-ja? Kepala Kiai Kelinci yang masih digenggamnya itu tampak tetap tertawa memandangnya. Dengan kertak gigi, diangkatnya mainan itu ke atas mukanya sambil menghadap ke arah jenazah Seng Ho. Dia mendoa, Kiai Kelinci menjadi saksi di sini. Doa Sumpah Hiat Ji itu selalu terputus dengan tangis senggupnya. Dan akhirnya dia menangis keras. Hal itu telah membuat kaget orang yang menumpang dalam hotel situ. Yang pertama-tama munculi alah Pak Saistua, siapa setelah menyaksikan pemandangan yang mengenaskan itu, lalu menghela nafas kedukaan. Syukurnya, Seng Ho masih meninggalkan sejumlah uang. Segera Hiat Ji suruh orang membelikan peti mati. Peti jenazah Seng Ho diangkut ke sebuah biara di luar kota. Meskipun ongkos penguburannya berjumlah besar, tapi akhirnya Hiat Ji dapat juga menyelesaikannya. Setelah penguburan selesai, kini Hiat Ji mulai memikirkan rencananya sendiri. Untuk melaksanakan cita. Pembalasan itu, tak tahu dia harus menuju ke mana. Sesaat mengiyanglah kata Syu Sian, harus membalas sakit hati dan pada lain saat. Berkumandang di telinganya pesan terakhir dari Seng Ho itu, kalau mau lakukan pembalasan, lekas pergi ke Siaw Sitsan. Menilik bahwa dirinya Toh sudah sebatang kera hidup dalam kelana penderitaan, akhirnya dia mengambil keputusan untuk pergi ke gunung Siaw Sitsan sesuai dengan petunjuk Seng Paman. Toh di sana, sama juga, dia bisa hidup dengan minta. Tapi, di mana letak gunung itu? Memikir sampai di sini, dia termangung. Pada saat itu tiba datanglah Pak Sais. Dia nasihati dan ajak Hiat Ji kembali ke hotel untuk tinggal semalam lagi. Hiat Ji pun menurut. Setibanya di dalam kamar, dia kumpulkan beberapa benda peninggalan, seruling kemala, kiai kelinci, ikat pinggang sengho dan beberapa potong uang emas. Dari ikat pinggang itu dikeluarkannya selembar peta, yang dari garisnya merupakan suatu perjalanan yang jauh sekali. Pada sepanjang garis itu, dituliskan nama jalanannya dan malah terdapat juga keterangan tentang mati anginnya. Akhir ujung dari garis itu ada setitik bundaran merah yang bertuliskan namanya bucongtong atau gua tak berujung. Di sampingnya terdapat sebaris huruf kecil yang berbunyi demikian, tiada ujung, tiada peristirahatan, tiada sebuah benda. Barang siapa yang melihatnya, akan mendapat pusaka berharga. Hiat Ji tak mengerti apa maksud kata itu, tapi seolah kedengaran pula suara berkemandang, lekas pergi ke Siaw Sitsan. Hiat Ji tak mau berbanyak hati lagi. Keputusannya, besok dia akan berangkat ke Siaw Sitsan. Dan untuk itu dia sudah mendapat kesanggupan dari Pak Sais untuk menumpang kereptanya. Demikianlah, setelah mengemasi barangnya itu, dia lalu masuk tidur. Keesokan harinya, Hiat Ji berunding dengan Pak Sais. Dengan memberikan sejumlah uang, Pak Sais suka mengantarkannya ke kota Teng Hong. Karena menurut keterangan yang diperolehnya, Siaw Sitsan itu berada di pegunungan kosan, dan gunung kosan itu berada di wilayah Teng Hong. Hiat Ji hanya mengatakan dia mau mengunjungi seorang pamannya yang bertempat tinggal di Teng Hong. Pak Sais tak mau menanyai lebih lanjut, karena kasihan pada anak itu, maka diantarkannya dia ke sana. Demikianlah, kereta yang membawa Hiat Ji itu mulai berjalan menuju ke Teng Hong. Nun di sana, gunung Siaw Sitsan dari kota Teng Hong itu, seakan tengah menanti kedatangan Hiat Ji. Hari itu cerah sekali. Seolah mengatakan pada Hiat Ji bahwa jalan hidupnya mulai bersinar. Habis gelap, terbitlah terang. Perjalanan hari itu adalah langkah pertama dari kejayaannya di kemudian hari. Di sepanjang perjalanan itu, sebenarnya penuh dengan pemandangan alam yang indah permai. Tapi bagi Hiat Ji, pikirannya tak sempat menikmati kesemuanya itu. Lubuk otaknya penuh diliputi kera bagaimana dia dapat melaksanakan sumpah yang telah diucapkan di hadapan Pak Bok, Siusian dan Seng Ho. Menuntut balas, membangunkan kejayaan Swatsan Pei. Ya, tugas yang maha berat itu diletakkan pada bahu Hiat Ji. Seorang anak kecil. Ah, dia berharap mudahan di gunung Siaw Sitsan nanti dia berhasil dapat menemukan pusaka itu. Dunia persilatan pada masa itu telah digenggam oleh Biao Kong Hiong, Siusian Tanpa Bayangan, berkat dia telah berhasil mendapatkan kitab pusaka ke-13 dari kaum Swatsan Pei. Dia menyima raja lelai kaum persilatan dengan keganasan dan kelalimannya. Ah, mengapa dunia merelakan orang yang kejam berangkara murka? Tidak. Hukum alam tetap berlaku. Soalnya hanya lambat atau lekas. Tapi bagaimanapun juga, tetap saat itu akan datang nanti. Ya, saat di mana si angkara itu akan mendapatkan pembalasannya yang setimpal. Tamat.